Intro Halo Sobat PP Taiwan, hari ini aku lagi main ke salah satu kota bagian utara Taiwan Kota Shinchu, kota yang terkenal dengan industrinya dan kota yang terkenal ada dua kampus terbaik di Taiwan Salah satunya kampus yang aku grebek hari ini, Nasional Ceutung University atau biasa dikenal dengan NCTU Oke, hari ini aku bakalan ditemani sama Mbak Titin, Ketua PPISincu dan Mbak Uli, Koordinator Humas PPISincu Mungkin Mbak Titin boleh memperkenalkan diri Oke, hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Mif Tahul Janatin, biasa dipanggil Titin disini sebagai Ketua PPISincu Di NCTU aku mengambil PhD Applied Chemistry PhD Applied Chemistry Ya, kimia terapan And Mbak Uli? Iya, nama aku Juli Navita Sari, biasa dipanggil Uli Kebetulan kuliahnya di jurusannya sama dengan Mbak Titin, jurusan Applied Chemistry Tapi aku Master Student disini Oke, bedanya ini PhD dan ini Master Lab-nya pun sama Lab-nya pun sama ya? Oke, hari ini aku bakal dibawa kemana aja nih? Kalau hari ini kita bakal jalan-jalan mengelilingi NCTU Bikin teman-teman merasakan angin yang ada di Sincu ini kayak gimana? Oke, jadi nantinya kalau di video ini penuh dengan suara angin, tolong dimaklumi ya Karena emang Sincu ini terkenal dengan anginnya Lagi ini lagi malu musim winter kan? Jadi anginnya double Bener Oke Langsung aja Loh Terima kasih. 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 Itu baru juga. Jadi ini posisinya di sampingnya MSC? Iya. Terus di depan ada lapangan Baseball. Posisinya dom cowok ini di depannya Baseball dan di sampingnya MSC. Sampai lagi ada 7-Eleven. Dan Burger King. Luar biasa. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan perjalanan MSC. Terima kasih. 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 ini lokasi buat teman-teman muslim yang mau beribadah nah disini cuma ada di NCTU aja karena di NTHU gak ada musolahnya jadi kalau misalnya mau Jumatan semua pada ngumpul disini sama teman-teman NCTU karena memang kampusnya juga bersebelahan terus disini itu yang paling seru kalau misalnya bulan ramadhan bulan ramadhan di MSC ini setiap hari itu full dari awal sampai akhir ramadhan itu ada buka puasa gratis oh takjil atau makan berat dari yang takjil minuman yang tidak berasa minuman berasa sampai makan berat sampai makan beratnya ada semua disediakan jadi ramadhan itu event yang pas buat pengirit bener-bener bener-bener disini juga kalau misalnya mau sahur nah disini ada juga biasa tapi cowok ini yang ngurusin MSC ada pengurusnya dari Indonesia atau enggak jadi semuanya dari semua negara ada juga ketuanya disini juga ada pengurusnya disini ada pengurusnya dan itu internasionalnya tapi untuk masuk MSC ini harus register dulu terus abis itu selain kegiatan-kegiatan ramadhan kegiatan-kegiatan keagamaan lain juga diadakan di disini juga terakhir halakoh kajian-kajian terus terakhir kemarin ada apa namanya sholat malam bersama mahabid oh mahabid ada juga disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita udah ada di perpustakaannya NCTU di dalam perpustakaannya iya jadi ini perpustakaan NCTU ada lampan lantai Terus, canggihnya nih, kalau misalnya masuk, itu bisa nggak pakai student card, jadi bisa pakai face detection. Oh iya? Di sini bisa masuk pakai face detection? Iya, face detection. Kalau kita daftar di awal, nge-tap student card, terus wajah kita di-capture dulu. Nanti kalau kita masuk, bisa pakai face detection, jadi nggak pakai nge-tap student card lagi. Di library sini, itu kita bisa sewa satu ruangan full, itu namanya study carel. Jadi kita bisa nyewa ruangan satu ruangan buat kita. Jadi kita benar-benar spesial buat kita doang. Itu bisa dipakai buat dua orang. Kalau study carel, kita bisa sawak, bisa belajar, bisa apa-apa di situ. Di perpustakaan ini, juga ada NCT Museum. Museum NCT U, ada di lantai tujuh. Jadi kalau mau berkunjung, bisa banget di lantai tujuh ini. Terus di sini kita juga bisa nonton multimedia room gitu? Dia kayak ada satu TV, terus nanti kita bisa nonton film-filmnya lumayan terbaru deh kayaknya. Itu film-film kayak apa contohnya? Kayak Avenger. Oh iya? Iya. Terakhir aku ngeliat itu ada yang nonton Avenger di situ. Berarti di sini ada koleksi DVD? Ada, ada. Oh vea. Ok. selamat menikmati selamat menikmati acara nih acara penghujung gerbuk kampus hari ini kita tadi udah keliling-keliling dari perusahaan dong terus musholah dan support centernya disini nah aku pengen tau sih gimana kehidupan mahasiswa Indonesia spesialnya di NCQ sendiri kayak gimana tinggalnya gimana, makannya gimana kalau masalah tinggal nih ya kalau masalah tinggal kebanyakan sih di door masalah makan teman-teman disini lebih memilih untuk ambil di restoran vegetarian karena lebih aman plus lebih murah juga lebih murah? berapa kisaran makan disini? kalau kisaran makan, kalau kita normal sekali makan itu 50 NT 50 NT udah bisa makan disini? plus nasinya bebas sepuasnya itu di VG itu? di VG dining hall 2 lebih tepatnya oke kalau makannya tapi walaupun VG orang kan dengernya kayak vegetarian kayak sayu-sayuran yang hijau-sayuran tapi disini enggak mereka bisa buat kayak sosis tapi itu sama sekali enggak ada dagingnya tapi rasanya benar kayak sosis? kayak sosis tapi itu bukan daging terus kayak nugget tapi itu bukan daging gitu kayak nugget dari kentang jadi kayak mereka tuh buatnya itu enggak yang membosankan gitu enggak yang membosankan belajarnya nah ini belajarnya di lab masing-masing di lab masing-masing karena beberapa lab itu memberlakukan jam kerja ada jam kerja beberapa lab maksudnya emang kayak gitu sih kampus-kampus berlakukan jam kerja terus kalau musim ujian udah pasti udah perpus semua perpus semua kebanyakan beralih ke perpusakaan enaknya kalau misalkan kita punya lab sendiri itu tuh kita bisa bebas pakai ruangan itu kayak mau belajar mau bawa makanan ke situ mau kadang bawa temen juga gitu kita kita dapat BBI juga di lab iya benar itu bisa sih itu enaknya kalau kita ada tempat lab sendiri bebas ya jadinya di labnya mungkin ada pesan-pesan untuk semua penonton yang nonton gerbe kampus di episode NCTV ini ada pesan-pesan ada pesan dan kesan pesan dan kesannya apa ya ya keep fight aja lah buat studinya karena itu yang peneritas kita sih ya tapi jangan lupa juga teman-teman buat mengimbangi itu banyak-banyak kita bersosialisasi sama lingkungan sekitar selain kita biar melepas depresi kita biar gak depresi ya kan stress release stress release juga bisa lah dapetin info-info misalnya dapet kupon apa gitu kan nah itu bisa dari teman-teman sendiri kalau Mbak Uli sendiri ada yang pengen disampaikan disampaikan apa ya pertama sih kayak kita menurutku sih ya kita orang Indo udah tadi keluar ini ke Taiwan aja kayak udah sangat harus diapresiasi gitu karena bukan cuma belajarnya tapi juga kita harus adaptasi sama lingkungan luar negeri ini juga itu merupakan tantangan sendiri gitu jadi aku kayak salut banget sama orang Indonesia yang kesini tuh mereka bisa gitu mengatasi tantangan itu gitu jadi kayak pertama tuh tantangan di studinya kedua tantangan di lingkungannya dan mostly orang Indonesia disini bisa sih gitu mereka sangat struggle disini dan tapi mereka ya bisa survive disini keep going on bener-bener mungkin itu aja dari kita kurang lebihnya kita say sorry lah ya sampai jumpa di episode berikutnya bye 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 Terima kasih.